Mengaku bisa menjadikan korban komisaris perusahaan dan meloloskan ke Akademi Kepolisian Dua orang ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polsek Wuluhan Jember, Jawa Timur pada Selasa Siang Dalam aksi tersebut, kedua tersangka menipu korban hingga lebih dari 4 miliar rupiah Kepada korban, tersangka menyebut dekat dengan mantan Kapolri asal Jember, Baduding Haiti Untuk meyakinkan korban, tersangka juga mengaku sebagai pas pampres dan anggota BNN Atas perbuatan yang dilakukan, tersangka dapat dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hituman 4 tahun penjara